Alhamdulillah guys ini video short saya sudah ditonton orang sebanyak 22 juta penayangan dari satu video saja 28.000 subscriber pendapatan 3,8 juta nah ini guys ini asli video saya video short saya nah kita lihat di jangkauan kemudian di bagian feedshot ini adalah di beranda feedshot sudah 94% artinya selalu direkomendasikan oleh YouTube di feedshot makanya penayangan yang bisa sebanyak segini Oke mau tahu caranya supaya bisa ditampilkan di feedshot video short Anda Bagaimana caranya ikuti setelah yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kalian kan sudah sudah melihat tadi Bagaimana tampilan di awal itu bukan pamer-pamer ya ataupun yang lain itu adalah bukti bahwa memang benar itu di channel saya bukan channel yang ini ya nanti saya ada yang mengira pula channel yang ini lihat-lihat video shortnya ada enggak ada yang view-nya sebanyak itu nah itu di channel saya yang lain ah nggak perlu dipublikasikan itu memang real 22 juta penontonnya dari karena sering ataupun direkomendasikan oleh YouTube di feedshot Bagaimana cara supaya video kalian itu ditampilkan di feedshot ataupun beranda video short ya beranda video short ya beranda video satu jika kalian klik di aplikasi itu short nah itu ditampilkan di situ jadi akan banyak viewnya daripada yang tidak ditampilkan tidak akan nambah nah ciri-cirinya ditampilkan di feedshot dan banyak penonton setelah anda upload mungkin jarak sejam dua jam itu viewnya langsung drastis naik nah mungkin Samsung 10.000 atau 15.000 itu ciri-cirinya di tampilkan di tampilkan oleh YouTube di feedshot tapi kalau anda upload jarak sejam dua jam tiga jam bahkan sampai sehari masih hitungan ratusan atau ribuan nah itu artinya belum di rekomendasikan YouTube di feedshot nah oke kita lanjut ke trik-cirinya ya di sini sudah saya catat trik-cirinya pertama-tama itu mengenai durasi-durasi video kalian itu kalau kalian membuat video short namanya video satu memang pendek di bawah satu menit ya tapi jangan sampai nyan satu menit bikinnya cukup bikin yang penting intinya saja kalau video short itu kalau ada video yang menarik ya yang yang menit yang menariknya sama saja yang kalian upload ambil misalnya 10 sampai 30 detik saja tadi misalnya 12 detik 15 detik sampai 20 detik nah ini yang yang bagusnya antara 15 sampai 20 detik kalau memang ada lebih penting lagi bisa sampai 30 detik itu kalian membuatnya nah ini mengenai durasi jadi walaupun video short itu diperhitungkan juga durasinya karena durasi yang pertama antara satu sampai tiga detik itu usahakan yang menarik sekali jadi orang menonton hingga separuh lebih dari video anda itu maka akan semakin direkomendasikan di feedshot oleh YouTube nah terus yang kedua ini mengenai konsistensi ya konsisten jadi kalian harus konsisten upload terus minimal sehari sekali ya di jam yang sama misalnya jam-jam upload itu yang bagus itu kalau menurut pengalaman saya itu ada tiga antara jam 12 siang sampai jam 1 yang kedua yang kedua antara jam 4 sampai jam 5 sore yang ketiga antara jam 7 sampai jam 8 malam jadi yang terbaik dari tiga itu dari tiga itu adalah yang nomor dua antara jam 4 sampai jam 5 sore ya jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nah itu sudah kita cari itu di analitik yang banyak penontonnya adalah jam antara jam 4 jam 5 sore nah terus kita akan bagikan lagi yang ketiga ini mengenai kontennya kontennya ada satu nis ya ataupun satu tema ataupun satu topik jadi mengapa harus satu topik satu nis satu tema karena supaya YouTube itu selalu merekomendasikan terus nanti kalau ini sudah banyak penonton tentang ini terus Anda upload tentang yang lain maka algoritma YouTube akan bingung ini akhirnya tidak direkomendasikan dan menurun lagi penontonnya jadi kalian harus membuat satu nis jadi begitu kalian upload akan terbaca sebabnya algoritmanya deskripsi deskripsinya mirip tagnya mirip nah thumbnailnya mirip terus judulnya mirip nah itu akan langsung direkomendasikan oleh YouTube di brand David makanya langsung meledak lagi penontonnya tapi kalau kalian membuat campur-campur sehari ini bikin tentang masak besok bikin tentang service besok mungkin jalan-jalan itu algoritma YouTube-nya tidak mau merekomendasikan ataupun bingung dia mau merekomendasikan yang mana jadinya akhirnya tidak direkom sama YouTube dan akhirnya sepi makanya disarankan bukan oleh pembuat tutorial saja yang menyarankan harus satu tema ini memang ada dari YouTube-nya silahkan kalian klik cari di bantuan YouTube itu ada YouTube memang merekomendasikan untuk satu channel satu tema nah ataupun satu nis jadi supaya YouTube itu mudah merekomendasikan ke menop penonton yang mana gitu kan nah jadi demikian nah itu tadi triknya tiga kalau tiga ini kalian terapkan mudah-mudahan nanti kalian akan mendapatkan video short yang viral yang booming yang seperti punya saya itu bisa mencapai 22 juta penonton nah oke semoga bermanfaat sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu